Untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa untuk Bahrain, kita tahu target kita. Kita akan mencoba untuk mencoba untuk menghadapi Indonesia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, siapkan taktik khusus untuk menghadapi Indonesia. Ia mengatakan timnas Indonesia tangguh dalam bertahan, sehingga ia akan menggunakan taktik khusus untuk melawan skuad Garuda. Shin Taeyong berpotensi coret empat pemain timnas Indonesia ini jelang lawan Bahrain dan Cina. Niat kerjain timnas Indonesia dengan pilih venue jauh, Cina justru rugi dan skuad Garuda diuntungkan. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Indonesia menghadapi Bahrain dengan bekal cukup apik. Pada dua laga sebelumnya, skuad Garuda berhasil mendulang dua poin dari hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Padahal, dua tim tersebut di atas kertas lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia karena berstatus langganan Piala Dunia. Tak heran, Bahrain tidak mau memandang remeh timnas Indonesia. Apalagi, pada laga sebelumnya Bahrain baru saja dipermark Jepang 0-5. Timnas Indonesia disebut tangguh bertahan. Apa saja kelebihan timnas Indonesia di mata pelatih Bahrain, Dragan Talajik? Indonesia adalah tim dengan pertahanan yang sangat bagus, kata Talajik menyebutkan kelebihan timnas Indonesia, seperti dikutip dari GDN Online, Senin, 7 Oktober 2024. Pelatih asal Kroasia itu juga menyebut timnas Indonesia bagus dalam urusan transisi, serta serangan balik. Mereka bermain melawan Saudi dan Australia dan hanya kebobolan satu gol. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus menjaga hal-hal ini, imbuh dia. Taktik khusus Bahrain melawan Indonesia Bahrain memastikan tak akan membiarkan timnas Indonesia meraja lela begitu saja. Mereka sudah menyiapkan taktik untuk meredam Jai Idzaz dan kawan-kawan. Kami harus bersabar, fokus penuh, dan kami harus menunggu peluang kami, tukas Talajik. Kami harus konsentrasi dari detik pertama hingga detik terakhir. Peluang kami akan datang dan kami harus mencetak gol. Jika kami menang 1-0, kami akan senang. Bagi saya, hal terpenting adalah kemenangan dan meraih 3 poin, imbuh dia. Shin Taeyong berpotensi coret 4 pemain timnas Indonesia ini jelang lawan Bahrain dan China. Ada sebanyak 4 pemain yang berpotensi dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Derajat. Sesuai regulasi, Shin Taeyong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia saja untuk dua laga tersebut. Alhasil, pelatih asal Korea Selatan itu harus mencoret 4 pemain. Berdasarkan data pemain yang ada sekarang, nama-nama itu berpotensi besar dicoret. Wahyu Prasetyo diprediksi kalah saing dengan sederet pemain belakang top seperti Mace Hilgers, Jai Idzes, Jordi Ahmad, Rizki Ridho, hingga Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari disinyalir lebih dipilih Shin Taeyong ketimbang Wahyu Prasetyo demi memberikan pengalaman lebih. Sebab, back persija Jakarta ini tenaganya masih bisa diandalkan Shin Taeyong di level timnas Indonesia U23, seperti turun di SEA Games 2025 dan Piala Asia U23-2026. Sementara Pratama Arhan menghadapi banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Sebut saja Shane Patinama, Nathan Koyaon hingga Kelvin Verdong. Sekalipun digeser di posisi winger, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain jempolan di area tersebut. Bagaimana dengan Egy Maulana Fikri? Pemain yang pernah dijuluki, si Kellogg IX, ini harus menerima kenyataan kalah saing dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Posisinya semakin terjepit setelah Malik Rizaldi dan Eliano Raiders gabung timnas Indonesia. Terakhir ada Dimas Derajat. Penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Orat Mangun, Rafael Struik hingga penyerang muda Hoki Caraka. Niat kerjain timnas Indonesia dengan pilih venue jauh, China justru rugi dan skuad Garuda diuntungkan. Timnas Indonesia disebut memiliki keuntungan dibandingkan tim tuan rumah China saat akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga ini, media China163.com, menyoroti timnas Indonesia yang bertekad meraih kemenangan di kandang tim berjuluk Tim Dragon tersebut. Hal ini karena PSSI akhirnya memilih mencarter pesawat untuk timnas Indonesia menghadapi China nantinya. Namun, ternyata pemilihan venue yang jauh ini bisa menjadi kerugian tersendiri bagi China. Media China menilai bahwa pemilihan venue jauh ini bisa merugikan tim asuhan Branko Ivankovic karena mereka setidaknya membutuhkan waktu 18 jam perjalanan. Hal ini karena saat ini China tengah berada di Adelaide, Australia untuk menghadapi Sokros pada 10 Oktober mendatang. Namun, setelah menjalani laga tandang itu, China harus kembali ke negaranya untuk menjamu timnas Indonesia. Akan tetapi, perjalanan tim asal negeri tirai bambu tersebut tak akan mudah karena perjalanan untuk sampai ke Qingdao butuh lebih banyak waktu. Media China ini mengatakan bahwa mereka bakal menjalani perjalanan panjang, bahkan mereka bakal membutuhkan 18 jam. Hal ini karena tidak ada perjalanan langsung dari Adelaide langsung China, sehingga harus melakukan penerbangan domestik terlebih dahulu. Artinya perjalanan pulang pergi selama 18 jam? Setelah China menyelesaikan pertandingan tandang di Australia, mereka meninggalkan stadion sekitar pukul 10 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 11, tulis 163.com. Tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao melalui transfer Sydney atau Melbourne. Perjalanan ini membuat China sampai lebih terlambat dibandingkan timnas Indonesia yang bakal memakai pesawat charter. Seperti diketahui, timnas Indonesia dicarterkan pesawat oleh PSSI dengan harapan bisa meraih hasil maksimal di China nantinya. Tim asuhan Shintayong diprediksi datang lebih cepat di Qingdao dibandingkan China yang memakai pesawat komersil. Hal ini karena skuad Garuda bakal langsung bertolak ke Qingdao tepat setelah pertandingan melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Jai Idzaz dan kawan-kawan dijadwalkan akan bertolak pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 1 dini hari waktu setempat, sehingga mereka bisa sampai hari itu juga karena hanya butuh waktu 10 jam saja dari Bahrain ke Qingdao. Untuk itu, ini bisa jadi keuntungan karena skuad Garuda bisa istirahat lebih cepat dibandingkan China yang tak dapat jatah naik pesawat charter. Bermain di Qingdao ini memang seperti mengerjai timnas Indonesia karena jauh dan perlu menempuh perjalanan panjang. Namun, ternyata rencana tak berjalan dengan mulus karena justru tim sendiri yang tersiksa dan timnas Indonesia yang diuntungkan. Hal ini karena, skuad Garuda yang memakai pesawat charter diprediksi bakal sampai di Qingdao dalam waktu 10 jam. Sementara itu, untuk China yang memakai pesawat komersil disebut membutuhkan waktu 18 jam untuk sampai di Qingdao. Terima kasih telah menonton!